Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan preservasi dan alih media naskah kuno berusia ratusan tahun di Majenis Sulawesi Barat. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan dan mencegah kerusakan naskah kuno dengan aksara lontar, Arab, dan naskah berbahasa Belanda. Sebanyak 23 naskah kuno koleksi warga dan Museum Mandar Kabupaten Majenis Sulawesi Barat dilakukan preservasi dan alih media atau digitalisasi oleh tim Perpusnas RI. Upaya pelestarian naskah kuno berusia ratusan tahun ini berlangsung di Museum Mandar Jalan Raden Suradi, Kecamatan Banggai, Majenis. Ratusan lembar naskah ini berisi aksara lontar, Arab, dan bahkan ada naskah yang berbahasa Belanda. Keberadaan naskah berbahasa Belanda ini banyak ditemukan di Majenis. Lontaran, wilayah ini merupakan ibu kota Afdeling Mandar atau provinsi di zaman India Belanda yang kini wilayah Sulawesi Barat. Kondisi naskah ini ada yang rusak ringan dan juga sedang hingga berat akibat kelembaban serta pengaruh lainnya. Tim Perpusnas RI pun melakukan berbagai perlakuan agar naskah ini tidak rusak dan bisa bertahan lama. Ini ya kita melakukan perestarian, koleksi museum, dan ada beberapa koleksi dari luar museum ya. Jadi perestarian fisik dan perestarian informasinya. Kalau fisik itu memang penampakan fisiknya dari koleksi, sedangkan perestarian informasi, jadi karena ada informasi yang ada di koleksi tersebut, di naskah tersebut yang kita alimediakan, sehingga itu bisa dimanfaatkan lebih panjang lagi. Koordinator lapangan tim Perpusnas RI juga mengatakan pihaknya sebelumnya juga telah melakukan preservasi dan digitalisasi naskah kuno yang ditulis tangan di daun pandan dan kulit kayu. Naskah kuno ini rata-rata berisi kebudayaan setempat yakni budaya mandar. Kalau kita gali lebih jauh, biasanya naskah kuno ini akan berisi macam-macam. Ada tentang pengobatan, ada sejarah, silsila, kemudian juga mungkin cara penghitungan hari, maksudnya hari baik untuk berlayar, hari baik untuk menantang, itu tanda-tanda alam. Preservasi dan alimedia naskah kuno ini bertujuan agar penggunaannya bisa berlangsung lama dan lebih luas untuk kebutuhan pelestarian budaya dan penelitian. Nantinya hasil digitalisasi tersebut akan diserahkan kepada pemilik, pemerintah kabupaten Majene dan diunggah ke situs Perpusnas RI. Dari Majene, Selawasi Barat, Irwan Abdul Latif, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.